Sikap politik dan seruang nasional Koalisi Rakyat untuk Jokowi-JK. Sikap nasional Koalisi Rakyat, menyikapi dinamika menjelang pelaksanaan Pilpres 2014, Koalisi Rakyat yang lahir dari semangat rakyat, keyakinan rakyat, dan harapan rakyat yang berasal dari kekuatan non-partisan, yang independen, swadaya dengan dimotori oleh aktivis lintas profesi, dan latar belakang dari seluruh wilayah tanah air, dengan ini menyatakan sikap nasional, satu, Jokowi-JK adalah fenomena pemimpin rakyat. Rakyat meletakkan harapan besar pada pasangan Jokowi-JK untuk memperbaiki nasib Indonesia. Rakyat sudah bosan dibohongi pemimpin yang tidak amanah. Kini rakyat sangat merindukan lahirnya sosok-sosok pemimpin yang tidak hanya jujur dan hadir, tetapi juga mengayomi dan bersahaja, serta dekat dengan rakyat, mau mendengarkan keinginan rakyat, serta bekerja sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Kerinduan rakyat terhadap sosok Jokowi-JK adalah akumulasi kekecewaan terhadap para pemimpin yang selama ini tidak peduli pada nasib rakyat. Terutama kepada mereka yang kurang beruntung, kepada para petani miskin, kepada buruh pabrik, nelayan, pedagang kecil, pembulung, tukang ojek, dan kelopok sosial lainnya yang selama ini nyaris tidak pernah berubah nasibnya. Meski pemimpin telah silih berganti, pasangan Jokowi-JK adalah oase di tengah padang pasir yang diharapkan bisa merubah nasib rakyat, Pilpres merupakan pertaruhan. Sekali lagi, Pilpres adalah merupakan pertaruhan dan momentum bagi rakyat untuk mengubah nasibnya sendiri. Dapat dikatakan bahwa Pilpres 2014 adalah bentuk pertarungan antara rakyat versus kapitalisme. Antara koalisi rakyat melawan koalisi elit, pertarungan antara partai penguasa yang didukung para kapitalis besar melawan ekonomi kerajata, pertarungan antara Goliath versus David, dan pertarungan antara cahaya dengan keremangan. Dengan kekompakan, kesungguhan, dan kerja keras yang terus-menerus, kami sangat meyakini rakyat akan memanungkan pertarungan ini. Sekali lagi, rakyat akan memenangkan pertarungan ini. Semua pihak harus memastikan bahwa Pilpres 2014 berjalan fair dan jujur, serta adil dan transparan. Bebas dari segala kecurangan dan manipulasi suara, terutama manipulasi suara yang secara sistematis, mereka lakukan kecurangan. Karena kecurangan adalah musuh utama koalisi rakyat, selain juga musuh demokrasi tentunya. Kecurangan dan manipulasi suara harus kita lawan bersama-sama. Potensi bertindak curang sebagai bagian dari penyalahgunaan kekuasaan, atau abuse of power, harus kita waspadai bersama-sama. Harus kita tanggal sedini mungkin, dengan kekuatan rakyat, secara swadaya, secara volunteer. Dan pada sisi lain, koalisi rakyat memprihatinkan maraknya, praktek-praktek Black Campaign, kampanye hitam dalam Pilpres, yang mendiskreditkan pasangan Jokowi-JK. Di tengah upaya memperbaiki, dan melakukan perbaikan kualitas demokrasi, meluasnya kampanye hitam dan fitnah, yang telah terjadi dapat mencederai modal sosial masyarakat, dan demokrasi itu sendiri. Terutama pada level pemilik, dan akar rungkut, yang masih cenderung emosional dan fanatik, maraknya fitnah politik menjelang Pilpres, dapat menjadi bara, yang siap membakar rungkut kering, yang bisa memicu konflik horizontal, yang sangat merupakan bangsa. Dan tentunya, semua ini tidak kita harapkan. Atas dasar kondisi demikian, menjelang Pilpres 2014, yang sudah di depan mata ini, koalisi rakyat, untuk Jokowi-JK, melakukan seruan secara nasional, yang akan dibacakan oleh kawan kita. Satu. Koalisi rakyat, menyerukan kepada seluruh jaringan, kepada rakyat yang ada di kampung-kampung, di desa-desa, di pelosok kota, seluruh wilayah tanah air, untuk selalu meneguhkan semangat pendirian, dan memperjuangkan Jokowi-JK, menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI. Dua. Koalisi rakyat, menyerukan kepada kita semua, untuk tidak terpengaruh oleh kampanye hitam, dan fitnah yang menyudutkan Jokowi-JK. Tiga. Koalisi rakyat, menyerukan kita semua, harus waspada terhadap potensi, gejala ancaman, kecurahan Pilpres, terutama yang dilakukan oleh aparat, negara, atau elit kekuasaan, dan partai penguasa, dalam beragam bentuk, di lingkungan tingkatan, baik itu manipulitis, intimidasi, penggunaan aset negara, manipulasi data pemilih, pemilih siluman, dan kecurangan-kecurangan lainnya. Empat. Koalisi rakyat, menyerukan agar kita semua, tetap solid dan bersatu, serta berani, melawan segala bentuk intimidasi, ancaman, serta menolak segala bentuk iming-iming, imbalan tertentu, yang dilakukan oleh pihak, yang tidak bertanggung jawab, demi mewujudkan kemenangan bersama, yaitu kemenangan rakyat. Manakala terjadi kejalan kekurangan, atau tawaran imbalan tertentu dari penguasa, relawan koalisi rakyat, harus bertindak secara proaktif, melakukan pencegahan, melaporkan kepada panwas, dan posko-posko koalisi rakyat, yang tersebar di seluruh tanah air. Lima. Koalisi rakyat akan memastikan, bahwa penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan bawah selu, beserta jajarannya, bertindak netral, dan profesional, dalam menjalankan tugasnya. Agar kualitas demokrasi kita, meningkat lebih baik, menjadi kebanggaan seluruh rakyat, demi tercitanya pemimpin, yang mendapatkan legitimasi rakyat, legitimasi hukum, dan legitimasi politik. Enam. Koalisi rakyat, akan terus mengaktifkan, dan memperbanyak posko-posko, di seluruh kota, kampung-kampung, nagari-nagari, distrik-distrik, dusun-dusun, dan ganggang, sebagai pusat gerakan relawan, untuk memastikan, bahwa pemilu berjalan fair, jujur, adil, transparan, dan bebas dari kecurangan, untuk menyongsong, kemenangan pemimpin rakyat, yang lahir dari rakyat, mendengarkan keinginan rakyat, dan, berkerja untuk rakyat. Demikian, Joko Ijekat, Demikian sikap, demikian sikap, dan seluruh nasional ini, kami keluarkan, semoga menjadi perhatian, bersama rakyat Indonesia. Sekian, Koalisi Rakyat, kami berjalan,